Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel 3design pada kesempatan kali ini saya akan bahas bagaimana cara menghitung kebutuhan rangka bajaringan untuk atap, nah kali ini saya akan bahasnya di handphone atau di hp, jadi kita harus mendownload di playstore, kita masuk ke playstore dulu kemudian di kotak pencarian, pilih roof kalkulator nah pilih yang ini nah karena saya telah mendownload atau menginstall, saya tinggal buka bagi teman-teman yang belum install, silahkan install atau download, kemudian buka nah ini roof kalkulator, kita lewati saja nah menunya seperti ini, kita pilih rangka bajaringan, nah disini perhitungan rangka bajak, ini modelnya pelana model atapnya ada di bawah, ada pelana limasan, tengah kuda-kuda dan Dutch Gable, kita pilih pelana nah disini area, ada lebar bangunan dan panjang bangunan ini ditambah OH atau overhang atau overstack, nah misalkan lebar bangunan, contoh 6 meter kemudian ditambah OH atau overhang misalkan 1 meter, berarti 6 tambah 1, jadi 7 kita ganti, jadi 7 kemudian panjang bangunan, misalkan 10 meter ditambah overhangnya, misalkan 1 meter berarti 11 meter, kita masukkan atau input, 11 meter kemudian untuk kemiringan atap, mulai dari 15 derajat, ini sampai 50 derajat ini saya contohkan 30 atau 35, ini saya contohkan 35 saja, kemudian tinggal pilih atau klik hitung nah hasilnya seperti ini hasil atau estimasi ini ada spesifikasi, bentuk atap pelana, lebar bangunan, 7 meter panjang bangunan, 11 meter ini sudah ditambah overhang atau overstack luas atap datar, 77 meter persegi kemiringan atap, ini 35 derajat, luas atap miring 95 meter persegi ini sangat detail sekali, nah disini ada material, ada taso dalam gunung TS ini kanal C, kuantiti atau jumlah yang diperlukannya 48 batang, kemudian untuk taso atau TR, ini untuk rank 57 batang, kemudian untuk screw, disini ada 1045 untuk screw rank 950, untuk L bracket 67, dynabolt 67, nah untuk harga bisa dipilih sendiri atau input sendiri, nah ini bisa di klik, misalkan disini saya contohkan 100 ribu, ini contoh saja nah diisi semuanya, ini harganya ini ada total di bawah, teman-teman bisa memasukkannya, ini hasil estimasi bisa jadi 100% pas atau kurang, bisa juga lebih tapi minimal mendekati, ini sangat membantu untuk menyesuaikan budget atau perencanaan, ini saya kembali lagi kemudian disini ada rangka baja dan genteng metal, nah disini perhitungan rangka baja dan genteng metal jadi kita akan melihat hasil genteng yang diperlukan atau dibutuhkan ini tadi misalkan 7, ini 11 ini 35 derajat kemudian pilih genteng nah disini banyak genteng pilihan yang tersedia disini saya pilih sebagai contoh saja multi roof ini modelnya seperti ini tinggal dipilih, plus ukurannya kemudian pilih hitung nah disini muncul kebutuhan rangka baja dan gentengnya, atau genteng metal nah disini betuk atap dan lain-lain bisa teman-teman baca kemudian kebutuhan rangka baja complete, kita balik lagi nah demikianlah cara menghitung rangka baja ringan secara otomatis di playstore menggunakan aplikasi kalkulator roof mudah-mudahan bermanfaat jika ada pertanyaan mohon tulis di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh